Mungkas yang melakukan tackling di kotak penalti terhadap Santiago Ada pergantian pemain Indonesia tadi masuk nomor punggung 17 Muhammad Rafi Asro Dan juga Mikael Tata Tanya ada cedera yang cukup serius dari Cecep Ferdiansah Engkel dari Cecep terlihat sangat terlihat tadi Bung Bukan sebuah pelanggaran meski terjatuh Ronaldo tadi Pelanggaran nampaknya kartu kuning buat Daniel Azeves yang mengganjal Ke Ronaldo Ya memang terlihat Ronaldo sudah berhasil ya dalam posisi di depan Daripada seorang Cecep Ferdian Dan ini tentunya akan bisa menciptakan sebuah peluang Dan akhirnya diberikan sebuah Meksiko umpan jauh ke depan Tidak agak lagi Kini datang serangan balik dari Meksiko Bukan sebuah pelanggaran KO Memang dilanggar nampaknya pergerakan dari Zapata oleh Mikael Tata Iya masih bisa Masih belum bisa juga memegang bola untuk lebih lama lagi Karena terus ditekan oleh Meksiko Pada saat Reading yang intinya tadinya ingin membuang bola Tapi justru memberikan umpan Kebenaran Meksiko hampir saja menambah gol Meksiko ke gawang Indonesia Masih belum bisa lepas dari tekanan Bung Hadi Harus bisa lebih sabar lagi pemain Indonesia Lebih cerdik lagi Mungkin juga spacing atau jarak antara pemain bisa lebih rapat Untuk bisa paling tidak membuat aliran bola lebih lancar lagi Peringatan pada Zapata dari Koroleva Karena berusaha memperlambat permainan Jadi bahwa dia memang bermain sebagai Oh sebuah peluang Kita lihat hoki carakan Oh tackle yang luar biasa bagus Apakah pelanggaran tadi Sangat baik tackle dari Oleh Jonathan Herrera Dangan bebas Indonesia Muhammad Ferrari Benek saja kita lihat Oh berbahaya tadi Dan Wig mendapatkan peluang Bari hampir terjadi kesalahan Ada kesalahan koordinasi tadi Zapata mendapatkan kartu kuning Pelanggaran Nampaknya dilakukan oleh Zapata Lakukan sikutan nampaknya Kalau melihat gesture yang diperlihatkan oleh Radon Tic Oh iya Oh jelas jelas Yeah Yeah Yeah